Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton, membahas mengenai hasil pertandingan babak 8 besar, Yonex Jerman Open 2024, di hari yang keempat. Sebelum dilanjut, Sobat Sport, bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, hasil pertandingan babak 8 besar, di hari keempat, Jerman Open 2024, hari Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Di sektor ganda putra, Li Jiehui dan Yang Pohesuan dari China Taipei, menang 2 game langsung, 21-12 dan 21-17, atas Supak Jomkoh dan Kiti Nupong Kedren, dari Thailand. Skor 2-0, Li Jiehui dan Yang Pohesuan dari China Taipei, melangkah ke babak semifinal. Di sektor ganda putri, Gabriela Stufa dan Stefani Stufa dari Bulgaria, menang 2 game langsung, 21-17 dan 21-15, atas ganda putri Hong Kong, Yang Ngating dan Yang Pohilem. Skor 2-0, Gabriela Stufa dan Stefani Stufa dari Bulgaria, melangkah ke babak semifinal. Selanjutnya, pasangan gado-gado Denmark Belanda, Natasya P. Antoni Sen dan Alisa Tirto Sentono, kalah 2 game langsung, 11-21 dan 13-21, oleh ganda putri Perancis, Margot Lambert, dan Anne Tran. Skor 0-2, Margot Lambert dan Anne Tran dari Perancis, melangkah ke babak semifinal. Di sektor ganda putra, ganda putra China Taipei, Chang Kochi dan Poli Wei, kalah 2 game langsung, 7-21 dan 21-23, oleh ganda putra Denmark, Rasmus Kejaer, dan Frederik Sogat. Skor 0-2, Rasmus Kejaer dan Frederik Sogat dari Denmark, melangkah ke babak semifinal. Kemudian, Hei Ji Ting dan Ren Xiang Yu dari China, menang rubber game, 15-21, 22-20, dan 21-15, atas ganda putra Jerman, Mark Lambsfuss dan Marvin Seidel. Skor 0-2, Hei Ji Ting dan Ren Xiang Yu dari China, melangkah ke babak semifinal. Di sektor ganda putri, ganda putri India, Trisa Joli dan Gayatri Pulela, kalah 2 game langsung, 16-21 dan 14-21, oleh ganda putri China, Li Yi Jing dan Lo Usumin. Skor 0-2, Li Yi Jing dan Lo Usumin dari China, melangkah ke babak semifinal. Di sektor tunggal putra, Rasmus Kejaer dari Denmark, menang rubber game, 21-16, 17-21, dan 21-16, atas Lin Chun Yi dari China Taipei. Skor 0-2, Rasmus Kejaer dari Denmark, melangkah ke babak semifinal. Selanjutnya, tunggal putra China, Zhao Junpeng, menang rubber game, 18-21, 21-14, dan 21-12, atas Julin Karagi dari Belgia. Skor 0-2, Zhao Junpeng dari China, melangkah ke babak semifinal. Di sektor ganda putra, ganda putra Malaysia, Ong Yew Sin dan Theo Eyi, menang 2 game langsung, 21-19 dan 21-10, atas Lu Qingyao dan Yang Pohan dari China Taipei. Skor 2-0, Ong Yew Sin dan Theo Eyi dari Malaysia, melangkah ke babak semifinal. Di sektor tunggal putri, Mia Blifeldet dari Denmark, menang 2 game langsung, 21-14 dan 21-11, atas tunggal putri China Taipei, Sung Sooyun. Skor 2-0, Mia Blifeldet dari Denmark, melangkah ke babak semifinal. Di sektor ganda putri, Maiken Fruergat dan Sarah Tigesen dari Denmark, kalah rubber game, 21-13, 16-21 dan 20-22, oleh Hesuya Qing dan Lin Wan Qing dari China Taipei. Skor 1-2, Hesuya Qing dan Lin Wan Qing dari China Taipei, melangkah ke babak semifinal. Kemudian, tunggal putri Kanada, Michelle Lee, menang 2 game langsung, 21-13 dan 21-11, atas tunggal putri Perancis, Kisuefei. Skor 2-0, Michelle Lee dari Kanada, melangkah ke babak semifinal. Selanjutnya, tunggal putri Thailand, Rachanok Intanon, kalah 2 game langsung, 13-21 dan 15-21, oleh Nguyen Thuy Lin dari Vietnam. Skor 0-2, Nguyen Thuy Lin dari Vietnam, melangkah ke babak semifinal. Di sektor Tunggal Putra, Tunggal Putra China Taipei, Su Li Yang, kalah rubber game, 19-21, 24-22 dan 17-21, oleh Tunggal Putra Perancis, Kristo Popov. Skor 1-2, Kristo Popov dari Perancis, melangkah ke babak semifinal. Tunggal Putra Irlandia, Nat Nguyen, kalah rubber game, 21-18, 17-21 dan 17-21, oleh Tunggal Putra Korea Selatan, Jeon Hyuk Jin. Skor 1-2, Jeon Hyuk Jin dari Korea Selatan, melangkah ke babak semifinal. Di sektor ganda campuran, Decapol Puavara Nukroh dan Sapsireta Eratana Chai dari Thailand, kalah 2 game langsung, 18-21 dan 15-21, oleh Robin Tabeling dan Selenapik dari Belanda. Skor 0-2, Robin Tabeling dan Selenapik dari Belanda, melangkah ke babak semifinal. Kemudian, ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal dan Lisa Ayuku Sumawati, menang 2 game langsung, 21-19 dan 28-26, atas ganda campuran Malaysia, Gosun Huat dan Lise Von Jemi. Skor 2-0, Rehan Naufal dan Lisa Ayuku Sumawati dari Indonesia, melaju ke babak semifinal. Selanjutnya, Kim Ga Eng dari Korea Selatan, menang 2 game langsung, 21-15 dan 21-10, atas tunggal Putri Thailand, Supanida KT Tong. Skor 2-0, Kim Ga Eng dari Korea Selatan, melangkah ke babak semifinal. Di sektor ganda campuran, Tang Chun Men dan Sei Ying Suet dari Hong Kong, menang rubber game, 13-21, 21-13 dan 21-11, atas Tan Kian Meng dan Lai Pei Jing dari Malaysia. Skor 2-1, Tang Chun Men dan Sei Ying Suet dari Hong Kong, melangkah ke babak semifinal. Selanjutnya, ganda campuran China Taipei, Chang Ko Chi dan Lee Chih Chen, kalah 2 game langsung, 21-23 dan 9-21, oleh ganda campuran Korea Selatan, Kim Won Ho dan Jong Na Eng. Skor 0-2, Kim Won Ho dan Jong Na Eng dari Korea Selatan, melangkah ke babak semifinal. Berikut, update bagan 8 besar Jerman Open 2024. Berikut, bagan 8 besar, di sektor Tunggal Putra. Berikut, bagan 8 besar, di sektor Tunggal Putri. Berikut, bagan 8 besar, di sektor Tunggal Putra. Berikut, bagan 8 besar, di sektor Tunggal Putri. Berikut, bagan 8 besar, di sektor Ganda Campuran. Demikian update mengenai hasil pertandingan babak 8 besar, Jerman Open 2024, di hari yang keempat, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.